Intro Sebanyak 50 bengkel mebel dan sejumlah rumah di Gang Gotong Royong, Pondok Bambu, Jakarta Timur Senin pagi tadi terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api yang membakar 50 lapak pembuat mebel di Gang Gotong Royong, Pondok Bambu, Jakarta Timur Senin pagi tadi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta sempitnya akses lokasi kebakaran membuat api dengan cepat menjalar ke sejumlah rumah warga lainnya. Dalam musibah kebakaran ini sedikitnya 20 unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi kebakaran. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran namun diduga api berasal dari puntung rokok pekerja yang dibuang sembarangan hingga menyebar ke caceran tiner hingga memicu terjadinya kebakaran. Dulu kan sebelum 2013 itu kan sudah diimbang, sudah tidak bisa dibangun lagi. Nyatanya kan yang punya tanah ini lepas, yang punya tanah ini, bagaimana yang sebagai pengurus saya itu juga tidak bisa dilapak. Sementara akibat musibah kebakaran ini ruas jalan raya pahlawan revolusi sempat ditutup total dan dialihkan ke ruas jalan inspeksi BKT. Dari Jakarta, Ryomanik MNC Media memberitakan.